So guys, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan kembali lagi bersama saya Rikap dan Yugi di GTV channel tentunya guys Oke, hari ini sudah dimulai maintenance besar-besaran Konami untuk update versi 2.2.0 guys ya dan hari ini kita akan bahas konfirmasi langsung dari Konami-nya untuk jadwal selesai maintenance dan event-event yang sudah dikonfirmasi yang bakalan keluar setelah maintenance pastinya guys So, sebelum kita lanjutkan videonya bagi teman-teman yang baru disini support terus channel ini ingin cara like, share, komen, dan juga subscribe channel ini agar lebih baik lagi ke depannya guys Oke, let's go kita bahas yang pertama guys So guys, sepertinya bisa teman-teman ketahui bahwa maintenance sudah dimulai pagi tadi guys ya ataupun jam 2 UTC ataupun di waktu Indonesia bagian barat adalah di jam 9 waktu Indonesia bagian barat pagi ini guys ya dan Konami sudah melakukan pemeliharaan server yang sedang berlangsung hari ini guys jadi selama server ini diperbaiki kita tidak bisa memainkan laga dan bisa teman-teman mainkan di laga offline guys ya ya tapi untuk level pertandingannya kurang menarik karena terlalu easy guys jadi untuk jadwal maintenance-nya adalah sebagai berikut guys dan waktu untuk selesai maintenance-nya sendiri sudah dikonfirmasi oleh Konami langsung dalam waktu dekat ini guys ya atau beberapa minit waktu yang lalu lah istilahnya guys ya dimana untuk jadwal selesai maintenance-nya agak ada sedikit perubahan dari Konami langsung dimana disini kemarin kan tanggal 17 November guys ya dan sekarang dipercepat menjadi tanggal 16 November jadi hari Rabu sudah kita sudah bisa lah kita update di Football 2023 Mobile di Play Store ataupun di App Store guys ya nah jadi disini ada dua opsi untuk waktunya karena harinya sudah dikonfirmasi yaitu tanggal 16 jadi untuk waktunya bisa saja itu dimulai atau selesainya adalah jam 8 UTC atau waktu biasanya itu jam 3 sore waktu Indonesia bagian Barat guys ya ataupun paling lamanya seperti update pertama guys ya atau versi update 2.1 dimana kalau yang pertama itu kan selesainya di jam 5 sore waktu Indonesia bagian Barat jadi yang sudah dikonfirmasi adalah hari Rabu untuk selesai maintenance-nya guys ya jika tidak ada perubahan lagi dari Konami pastinya dan informasi ini sendiri kita dapatkan dari Konami-nya langsung guys ya dimana disini ada informasi mengenai pembaruan Football 2023 versi 2.2.0 dimana disini pengumumannya untuk semua perangkat guys ya dimana kami akan merilis versi 2.2.0 untuk Football 2023 pada 16 November jadi tidak tanggal 17 November lagi guys ya sebagai tanda terima kasih atas dukungan anda yang berkelanjutan semua pengumuman yang telah menginstall pembaruan 220 ini sebelum tanggal 21 November yaitu jam 9 pagi akan menerima kesepakatan peluang dan kesepakatan peluang ini yaitu gratis gaca guys ya dan kemungkinan gratis gacanya di epic sih kayaknya satu kali aja kemudian disini setelah menginstall pembaruannya langsung klaim di kotak masuk sebelum tanggal 21 katanya guys dan kesepakatan peluang ini bisa digunakan hingga tanggal 24 November kami harap anda terus menikmati eFootball 2023 jadi sudah dikonfirmasi ya guys ya bahwa maintenance selesainya adalah hari Rabu jika tidak ada perubahan lagi pastinya guys soal berikutnya ini adalah event yang paling ditunggu guys ya dan ini adalah untuk seleksian dari tim nasional Portugal meskipun ini belum dari ofisial langsung Konami guys ya namun ini bisa dikatakan gambaran lah pemain yang bakalan keluar untuk di tim nasional seleksian dari Portugal dimana disini ada Cancelo, Cristiano Ronaldo, Bernardo, Ruben Dias lalu ada juga Bruno, Rafael Leo, lalu ada juga Rafa Silva nih kalau nggak salah guys ya Diogo Costa, Pepe, lalu ada juga ini lupa juga namanya VT-nya juga ada guys ya untuk para pemainnya jadi ini untuk gambaran dari tim nasional seleksian dari Portugal dan berikutnya ada juga gambaran dari tim nasional seleksian dari Argentina guys ya dengan Leon Ewa Messi-nya lalu ada juga Lautaro, Di Maria, De Paul dan pemain-pemain dari tim nasional Argentina lainnya guys ya lumayan sih dan disini kemungkinan hanya bisa dapat mudah-mudahan 3 kali rekrut guys ya seperti klub seleksian mudah-mudahan tanpa batas lah guys oke selanjutnya ada juga tim nasional seleksian dari Perancis pastinya dengan Karim Benzema lalu Mbappe lalu ada juga disini Hernandez Konde, Griezmann lalu Someni, Varen lalu ini siapa nih guys ya lupa juga sih namanya lalu ada juga Kamavinga pastinya lalu ada juga keeper dari Tottenham Hotspur yaitu Hugo Lloris kemudian ada juga dari seleksian Portugis eh Portugis lagi ya itu berhasil maksudnya guys ya ada Neymar juga Vinicius Junior Casemiro Marquinhos Alison Becker Thiago Silva Rapina lalu ada juga Daniel Ves Pacueta Fred dan Alessandro guys ya lumayan ya pastinya ada juga dari Jerman pastinya guys ya dengan kimiknya Manuel Noir ada juga Genabry Muller pastinya lalu Leroy Sen lalu ada juga Gundogan Rudiger lalu pemain-pemain gacor lainnya dari tim nasional Niles selection dari Jerman oke tidak sabar sih menunggu guys ya untuk update kali ini so guys kemudian ada event yang bisa dikatakan masih menjadi tanda tanya sih guys ya untuk keluar setelah update 220 ini yaitu Master Liga guys ya apakah Konami akan mengeluarkannya di update kali ini ataupun di tahun depan itu masih menjadi sebuah pertanyaan guys ya untuk para pemainnya dan memudahkan saja bisa keluar sih dan yang pastinya untuk event atau ya event lah istilahnya guys ya dari Master Liga ini pastinya berbayar dan itu sudah dikonfirmasi oleh Konami langsung guys so guys berikutnya yang menjadi pertanyaan disini adalah event apa yang paling teman-tunggu guys ya di update kali ini apakah teman-teman semua hanya menunggu gratis coin atau dari tim nasional selection untuk World Cup guys ya ataupun Master Liganya yang teman-teman tunggu jadi dari tiga ini apa sih yang teman-teman tunggu untuk update kali ini silahkan tinggalkan komentar komentar menariknya di kolom komentar guys oke yang selanjutnya kita tunggu disini adalah event dari World Cup 2022 ini guys karena ini sudah dikonfirmasi juga oleh Konami bahwa Konami bakalan berkolaborasi dengan FIFA World Cup guys ya meskipun tidak semuanya yang bakalan dihadirkan Konami karena lisensinya juga terbatas guys ya dari Konami nah yang menjadi pertanyaan kita disini adalah bagaimana bentukan dari event World Cup ini guys ya apakah itu pertandingan match di biasa dengan menggunakan tim nasional ataupun ada seperti FIFA Mobile guys ya ada cupnya namun itu sih agak kecil peluang namun Konami bisa lah menjadikan ini sebuah kejubetan yang menarik untuk user e-football 2023 Mobile guys ya agar kita lebih puas lah mainnya nantinya guys ya dengan event-event yang banyak lah guys ya karena sudah lama juga kita tidak merasakan event-event lebih gacor di e-football 2023 Mobile ini guys oke yang berikutnya kita bahas disini adalah untuk ukuran update e-football 2023 Mobile ini guys ya karena banyak juga teman yang bertanya kira-kira berapa untuk ukuran update di e-football 2023 Mobile kali ini dan untuk itu kita sebenarnya belum bisa mengkonfirmasi guys ya namun yang pastinya untuk update kali ini lebih besar ketimbang dari update yang kemarin itu guys ya update dari 2022 ke e-football 2023 itu jadi untuk kali ini lebih besar dari update yang kemarin itu sih yang pastinya guys oke mungkin itu video kita untuk hari ini dan sampai jumpa di next info berikutnya guys oke see you guys